Hai, selamat datang kembali di channel saya dan hari ini kita akan buat kentang goreng pertama sediakan dulu 450 gram kentang lalu jika sudah sesuai timbangan akan dikupas kulitnya lalu kita akan masukkan air untuk dimasak hingga mendidih untuk mematangkan kentang sambil menunggu kita akan memotong-motong kentang menjadi potongan kecil lalu ketika sudah mendidih kita akan masukkan ke dalam pancinya dan jangan lupa untuk memasukkan garam sedikit lalu diaduk-aduk hingga semuanya tercampur sambil menunggu kita akan fokus pada bahan-bahan lainnya seperti 80 gram maizena oke kentang sudah matang dan sekarang akan kita hancurkan hingga teksturnya seperti ini ketika kentang sudah room temperature kita akan masukkan bahan-bahan keringnya pertama masukkan dulu 80 gram maizena lalu akan kita masukkan juga bawang putih dan garam semua bahan-bahannya akan kita aduk hingga rata dan sekarang akan kita masukkan ke dalam plastik-plastik kecil oke sekarang semuanya sudah masuk dan akan kita bentuk yang pertama adalah menekan-nekan adonannya hingga semuanya tercampur lalu akan kita ratakan permukaannya hingga seperti ini jika bentuk sudah sesuai yang kamu inginkan masukkan langsung ke dalam freezer selama 4 atau lebih jam untuk dibekukan sekarang sudah beku dan akan kita keluarkan dari plastik untuk diletakkan di atas talenan inilah trick yang saya pakai jadi pertama saya akan memotong dua dulu semuanya lalu baru memotong kecil-kecil hingga seperti ini jangan lupa juga untuk memanaskan minyak yang cukup untuk menggoreng kentangnya hingga warnanya golden brown nah kentangnya sudah jadi sudah crispy, crunchy, enak pula saya sangat rekomen resep ini untuk kalian coba di rumah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati